Biasanya kalau turun itu kan kita hanya manfaatkan rem Nah cuman yang rem terus kan misalkan kampase Barangkali kita terus-terusan begitu Nah kita bisa bantu dengan dengan engine brake namanya Nah teman-teman muternya sudah pakai cara kita dengan satu tangan jadi lebih cepat Oke teman-teman seperti yang sudah saya janjikan hari ini kita kedatangan questar gitu ya Kedatangan bintang tamu salah satu teman kita juga Jadi rencananya kita nanti akan belajar dua hal untuk pertama ini Yang pertama bagaimana turun bagaimana kita melewati jalan turunan Dan mobil kita itu mobil kita itu tidak hanya mengandalkan rim Jadi barangkali untuk teman-teman saat kerja adalah jalan yang sama berulang-ulang tiap hari Bayangkan ketika lima menit atau sepuluh menit menghadapi turunan turun gunung begitu misalnya Teman-teman selalu menggunakan rim Maka akan sangat boros kampas rim teman-teman Jadi saya menawarkan sebuah solusi Yaitu gunakanlah engine brake Engine brake itu Engine brake sudah tahu Pak Eko? Sudah Sudah ya engine brake itu Barangkali ada teman-teman yang penonton yang baru Ini sudah sering saya sampaikan Engine brake adalah ngerim dengan bantuan mesin Jadi ketika turun kalau kita masuk gigi tinggi Empat begitu Itu rasa-rasanya loss Jadi mesin tidak ganduli begitu Mesin tidak narik Nah akan lebih baik ketika kita Memakai gigi dua Gigi dua itu Nantikan Mesin kita akan meraung Nah karena meraung itulah Jadi agak Bahasa saya ganduli ya Narik begitu Teman-teman mungkin sudah bisa membayangkan Kita akan praktekan itu Jadi mas Eko ini Tetangga saya Dan kebetulan juga Subscriber saya Subscriber ya mas ya? Yo eh Fans Jadi memang ide ini muncul juga dari mas Eko Untuk menawarkan membuat vlog Car vlog edisi kali ini Sambil dia menawarkan mobilnya juga Sekaligus dia latihan Begitu Kebetulan problem yang saya hadapi adalah Ketika menghadapi tanjakan Dan dengan gigi tinggi Maksudnya dua atau tiga Ketika mobil sudah tidak kuat Saya pindah ke gigi satu atau dua itu sering mati Istilahnya turun gigi gitu Mas Eko tanjakannya Oke Ini sih turun gini pakai engine brake ini? Ya ini satu boleh Dua mungkin lebih Nah Jadi ini kita turun Oke Jalan turun Ini saya pakai engine brake ini Mas Eko Mas Eko menggunakan gigi dua Jadi mungkin Rem Rem akan sangat terbantu Begitu Ya ini sih solusi Untuk hemat kampas rem aja Kan lumayan nih Kampas rem katakanlah 400 ribu Jangan sampai setahun Sudah habis Begitu loh Kebetulan rutenya mas Eko Naik turun gunung ya mas Ya Diberi anugerah Apa ya? Air 5 Giginya Giginya Dua Dua ya Ini engine brake gitu Ya ini sudah memakai engine brake Mobil depan Gilor-gilor Kenapa? Kenapa? Gak ada lampunya Apa di kanan Kok saya bantu gopi oke engine break ya safe saya kombinasi dengan rem bantu rem dikit ya tapi kan dikit sudah pakai gigi 3 karena turunan sudah tidak begitu terjal misalnya bantu rem pun remnya sedikit-sedikit kalau terjal malah harus gigi 2 lebih rendah karena kan terjal turunannya juga tinggi kan ini turun begini pakai gigi 3 kan mesti rem musuh sering-sering banget nginjaknya tidak masalah sebenarnya nyaman-nyaman saja cuma kan efeknya dikonsumsi kampas rem yang agak boros ya ini hanya trik supaya menghemat saja sih oke kita turun lagi ya terlalu tinggi tidak terlalu meraung kemarin aku buka-buka di youtube tuh mas katanya perpindahan gigi yang ini antara 3.400 sampai 4.000 terlalu tinggi buktikan kalau udah berjaya mesti nanti merau gak tadi tapi itu perpindahan gigi bukan perpindahan gigi yang smooth oh perbedaan gigi saat ngoper oh saat ngoper saat ngoper ya maksudnya pengen nyari untuk tajakan naik gigi yang smooth itu yang penumpang tidak mabuk yang semut udah ketemu ya naik gigi ya naik gigi sudah ketemu di rpm 1500 atau di bawah 2000 tau oke udah ketemu sekarang kalau nanti kita praktikin saat tajakan saya perlu mati sekali disini pas naja iya dari bawah saya gak kuat dari bawah cuma saya pakai gigi 2 tapi depan itu lumayan padat begitu saya over ke 1 ya begitulah mati gak kuat kecuali pada saat-saat seperti itu dan matikan AC itu akan sangat mengurangi sekitar 20-30% beban mesin karena kalau CC nya kecil AC memang sangat istilahnya sangat makan tenaga begitu itu kalau CC nya kecil termasuk sedan hijau saya itu itu kalau nanjak dan saya males ngoper 1 itu AC tak matikan saya milih seperti itu teman-teman begitu dulu rute turunan sudah selesai kita selesaikan saya hanya menunjukkan bedanya menggunakan engine brake dan tidak saat diturunan dan itu juga opsional tidak harus karena efeknya memang lebih tidak nyaman karena mesin suara mesin akan lebih tinggi meraung begitu karena RPM tinggi untuk nahan mobil supaya tidak melaju kencang saat diturunan itu efek buruknya tapi efek baiknya efek positifnya ada di efisiensi kampas rem terima kasih dulu sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati